Selasa 21 September 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Tanah Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Pemanggilan dilakukan guna keperluan penyidikan sehingga dapat memperjelas keterangan saksi dan perbuatan para tersangka. Pada pagi hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan dan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka saya datang memeluhi panggilan tersebut. Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan sampaikan semua yang dibutuhkan dan semoga itu bermanfaat bagi KPK. Kasus bermula ketika Perumda Sarana Jaya yang merupakan badan usaha milik daerah mencari lahan di Jakarta Timur untuk dijadikan bahan tanah hingga diperoleh rekanan PT Adonara Propertindo yang bersedia melakukan pencarian lahan tersebut. Kesepakatan terjadi untuk dilakukan pembelian lahan di Tanah Munjul, Jakarta Timur pada 8 April 2019. Penyidik kemudian mendapatkan empat kejanggalan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi hingga akhirnya menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Selain Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi turut memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah munjul. Tim penyidik masih terus melengkapi berkas perkara dengan mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!